Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini dan di video kali ini kita akan bahas untuk tips baru supaya kita bisa menang terus untuk main minigame di CDA di Adversi 1 DD7 dan bagaimana supaya cepat dapat banyak sekali poin guys sampai 500 atau mungkin sampai 1000 poin gitu guys ya makanya tonton video ini sampai habis oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya baru untuk subscribe gaspul ke 30 ribu subscriber secepatnya terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini sebelum itu ya guys ya kita bahas untuk hadiah dari event minigame CDA di Adversi 1 DD7 apakah di public server atau private server itu berbeda soalnya kan gue lebih sering mainnya itu di private server guys nah jadi untuk poin ya mendapatkan poin itu bukan setiap ronde melainkan harus menyelesaikan dulu dari event ini guys kalau udah selesai baru dapat poinnya untuk tim yang menang itu dapatnya 10 poin tapi kalau kalah dapatnya 5 poin terus kalau untuk uang ya nah kalau yang menang itu dapatnya 25 juta sedangkan yang kalah itu dapatnya berapa ya guys 10 juta kalau tidak salah ya kan jadi kurang lebih seperti itu guys untuk memulai dari event minigame ini minimal 6 orang di public server maupun di private server tapi gue sarankan di private server aja 6 orang aja guys udah cukup ya kan daripada kalau banyak-banyak orang sampai 10 orang atau mungkin 20 orang itu udah pasti bikin lama ya guys ya kapan sih bisa dapat poin kalau kayak gitu mending 6 orang aja kan dikit ya kayak gue nih guys cuma 6 orang jadi ya 3 lawan 3 ayo bentar lagi kita mau selesai nih tinggal 1 lawan aja nih guys ya yang tim merah ayo kita tabrak mobilnya sampai jatuh nah setelah itu kita bahas dari tips supaya kita bisa dapat banyak poin dengan cepat di CD edit update versi 1 di D7 yang pertama adalah kita harus rajin guys rajin main minigame jadi main minigamenya itu ya seperti yang gue bilang mainnya itu di private server aja dan 6 orang aja udah cukup guys supaya cepat gitu ya kalau kita main sampai berjam-jam atau mungkin seharian juga gak apa-apa guys karena event minigame ini tidak ada batas waktunya kita bisa main kapan saja dan dimana saja selanjutnya yang kedua adalah kita harus sabar nih pada saat kita masuk ke dalam battle-nya itu jangan buru-buru jangan langsung disodok musuhmu gitu ya nanti namunya yang jatuh ya guys ya udah pasti kalah nanti gantian sama tim kamu lainnya gitu ya kan oke sekarang tim biru menang tiba-tiba menang gitu ya guys ya makanya pada saat masuk ke dalam battle-nya itu mending jadi patungan aja deh jalan sedikit aja gitu biarlah musuhmu itu tabrak mobil kamu tapi yang penting jangan lupa untuk dinyalakan rem tangan atau handbrake-nya dan diinjak ya untuk remnya guys nah seperti itu nah sekarang kita ikutin cara ini ya guys ya ini kan sudah masuk ke ronda ketiga nah kita jalan sedikit aja seperti ini biarlah musuhmu itu rebut-rebutan ya guys ya ayo kita berhenti disini ayo sih hayes tabrak tabrak gak apa-apa itu dia malah takut guys tapi kalau misalnya apa ya musuh kamu itu diam kitanya yang bergerak tapi kalau musuhnya bergerak kitanya yang diam seperti itu sih kalau gue ya kan ayo disini kita tabrak guys oh 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 aduh temen gue malah hampir mau jatuh itu ya kan makanya disarankan pakai mobilnya penggerak roda 4 guys kalau misalnya kita nyangkut itu mungkin masih bisa selamat ya kan aduh oh 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 waduh guys padahal serena itu kan penggerak roda depan disenggol-senggol terus sama si musuhnya masih gak jatuh ya mungkin harus dipertahankan guys untuk remnya dan jangan lupa untuk dinyalakan rem tangannya oke sekarang kita bahas nih dari mobil-mobilnya karakteristiknya kalau misalnya kita pakai mobil tank ya seperti Volvo ya nah Volvo meskipun ditabrak sama musuhnya mobilnya itu kalengan tetap ke pental guys tetap kesenggol gitu ya terus pakai mobil sebesar apapun seperti Brabus G-Class nah itu kalau ditabrak ya asalkan di maksudnya musuhmu itu tidak dinyalakan handbrake-nya atau tidak diinjak remnya udah pasti disenggol guys dan akhirnya gue jatuh astaga ini Mercedes GLE-nya kok ganas sekali sekarang tinggal 2 orang ini guys 1 tim biru dan 1 tim merah ayo guys kita kasih support untuk tim biru dia pakai Otna Skorat lawan mobil yang lebih besar ya Mercedes GLE oke kalau misalnya kita tabraknya itu dari jauh ya mobil depan itu berhenti tetap sama aja guys nanti kamu nya yang mental makanya kalau tabrak mobil musuhmu itu jangan terlalu jauh guys ayo kapan selesainnya nih selanjutnya yang ketiga adalah kita rekomendasi mobil guys mobil yang enak buat minigame itu apa kira-kira hmm soal rekomendasi ya ini gue tidak bisa guys kalau misalnya gue rekomendasi contohnya mobil A nah nanti pada pakai mobil A ya guys kalau gue rekomendasi mobil B nanti pada pakai mobil B ya soalnya kan apa ya guys kalau secara fisik dari mobil-mobil yang ada di CD-AD itu sama aja tidak ada yang bener-bener batu gitu ya mobil yang batu itu semacam gak bisa digerak-gerakin gitu ya guys ya dihantam terus-terusan aja gak gerak tidak ada yang seperti itu mobil sekelas seperti Volvo aja ya yang katanya mobil tank meskipun ditabrak sama musuhnya juga tetap ke mental terus mobil yang raksasa gitu ya semacam berhapus ke ikhlas ditabrak juga masih mental guys ya tidak ada mobil yang bener-bener batu oke jadi gue rekomendasi mobil yang gripnya itu bagus yang handlingnya itu bagus mau pakai mobil yang AWD juga silahkan untuk jaga-jaga kalau misalnya nyangkut dikit ya di pinggir itu masih mungkin masih bisa selamat ya guys nah biarlah mereka hantap-hantap sendiri tapi gue diem-diem aja ya guys jadi patung tapi kalau mereka diem kayak patung gue aja yang bergerak gitu guys oke sekarang kita coba mudur aja soalnya gue takut tuh si Toyota Hi-Ease tiba-tiba ngantem gitu aja terus ya mudur jatuh ntar oh aduh-aduh untung aja gue nyalain hambricknya ya kan oke sekarang tinggal berapa orang nih tinggal 2 orang untuk tim biru dan 3 orang untuk tim merah makanya jangan banyak-banyak sih guys mending 6 orang aja udah cukup kita tabrak oh oke nice GLI-nya jatuh sekarang tinggal si Toyota Hi-Ease sama si Civic Type R ini guys makanya gue sarankan pakai mobil yang gripnya itu bagus jangan pakai mobil yang penggerak roda belakang takutnya kan licin ya kalau pakai FVD juga gak apa-apa meskipun understeer tapi kan kita bisa drifting kalau misalnya kita mainin rem tangan atau hambrick guys mau pakai mobil LCGC semacam Agi atau Brio juga bisa kok guys asalkan dia injak rem sama rem tangannya itu secara barengan gitu udah pasti geraknya itu susah segini dulu aja untuk tips supaya kita bisa menang terus untuk main minigame di CD-ID update versi 1 di D7 sekarang untuk pertanyaannya kalau misalnya kita menang terus ya dalam 1 jam non-stop itu bisa dapat berapa poin kalau menergusi bisa sampai 200 atau 300 poin ya kalau non-stop gitu makanya kita mainnya itu 6 orang aja ya di private server supaya cepat selesai tapi kalau misalnya sampai seharian sampai seribu gitu mungkin ya bisa aja guys kalau rajin amat gitu ya main 24 jam minigame non-stop gitu waduh itu nolep amat ya guys ya kira-kira ada yang sudah dapat seribu poin minigame kan atau mungkin kalian punya berapa poin sisanya komen lah di bawah ini kalau misalnya ada tips lainnya supaya kita bisa menang minigame ya yang belum gue info kan boleh lah kalian tambahkan di kolom komentar juga guys sekarang poin minigame gue juga masih dikit kok guys sekitar 25 kalau tidak salah ya karena gue itu tidak sering-sering untuk main minigame ya buat apa cepet-cepetan gitu ya kan uang untuk event minigame nya juga masih permanen kok ya adiannya juga permanen ada toyota high is low roof ada bus towing ada truck towing oh akhirnya jatuh guys dan untuk tim biru akhirnya menang cuma 5 roda aja langsung selesai kayak gini karena ya orangnya cuma sedikit kok cuma 6 orang aja dan untuk tim yang menang dapetnya 25 juta dan yang kalah dapetnya 10 juta guys oke jadi segini dulu aja untuk infonya jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis kalian sudah dapat mobil limited apa aja dari gajah minigame box ini guys coba komen di bawah sampai jumpa di video berikutnya